Teman tak dekat mendadak paksa hutang pinjam uang, pas ditolak baik-baik malah sumpah ya anak orang, bikin emosi Seorang teman yang tak dekat tiba-tiba berniat hutang pinjam uang dan malah berujung menyumpai hal buruk menjadi viral Hal itu diungkapkan oleh seorang anonim alias sender melalui akun Ad Axel Office di jaring media sosial Twitter pada minggu 22 Mei Tolong saran dong ini dibalis gimana lagi ya, teman gak dekat tiba-tiba pinjam uang Mana didoain aneh-aneh lagi, tulis sender di cuitan di kutip berita hits.id minggu 22 Mei Sender itu pun menyematkan foto tangkapan layar pecakapan antara dirinya dengan si teman Dalam foto tersebut, teman yang tak dekat dengannya itu mengaku melihat status sender yang diunggah Dalam status itu, sender mengunggah hal yang diduga foto liburan bersama keluarganya Si teman pun lalu menyebut nominal uang yang hendak dipinjamnya Benar gak ada, Nes, aku kemarin liatin status sama posmu habis ke labuan baju 2,5 juta kalau gitu, Nes, kata si teman Sender pun menolak secara baik-baik niat si teman yang hendak berhutang tersebut Maaf banget, bener-bener gak ada Kemarin baju liburan bareng keluarga emang ada sendiri, balas sender Jawaban itu sontak membuat si teman diduga tersakiti Teman sender itu langsung tidak terima karena tak dapat pinjaman dan langsung mendoakan hal buruk dengan menyumpahi anak sender Nyenengin keluarga? Bisa banget, tapi bantu teman ahlot Yaudah semoga anakmu besok kalau dapat penyakit gak ada yang bantu, Nes, Tuhan memberkati Pungkasnya Cuitan itu sontak menuai beragam tangkapan dari warganya di kolom komentar Aneh banget lo yang kesusahan orang lain yang disumpahin Lagi mincem duit maksa banget Kayak mabu balikinya Belum lagi drama balikinya lebih galakan yang mincem daripada yang dihutangin Tulis salah satu akun Lah, kan emang keluarga lebih utama dari teman Aneh, komentar akun lainnya Nyenengin keluarga bisa banget Ya emang gue kerja cari duit buat nyenengin lo Emosi banget bacanya Ungkap akun lainnya Lah, sumpahin balik lagi yang so-soan Tuhan memberkati Jelas-jelas Tuhan gak pernah ngabulin doa parasit kayak doi Makanya miskin Timpal netizen Saat artikel ini disusun Unggahan telah mendapatkan lebih dari 5.700 tanda suka Dan 2.000 kali dikutip serta dibagikan Terima kasih telah menonton!